Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali bersama saya ujokoswara kali ini saya akan mencoba membahas tentang integral fungsi rasional bagian dari materi materi kalkulus 2 ya namun jangan lupa untuk subscribe like dan juga share aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya baik kita langsung saja baik kita awali dengan definisi ya dimana fungsi rasional adalah merupakan hasil bagi dua fungsi polinom ya kita asumsikan kita sudah mengetahui apa itu fungsi polinom kemudian apa namanya definisi dari fungsi polinom tersebut ya baik kita contohkan fungsi polinom ya yang merupakan hasil baginya misalkan ada fx fx sama dengan 2x ditambah 2 dibagi x kuadrat kurang 4x tambah 8 atau gx sama dengan x pangkat 5 tambah 2x pangkat 3 dikurangi x tambah 1 dibagi x pangkat 3 ditambah 5x nah ini merupakan fungsi-fungsi polinom ya pembagian dari fungsi-fungsi polinom nah disini ada dua macam yang pertama jika pada fx ini yang pertama fungsi polinomnya untuk pembilang itu lebih kecil daripada penyebut ya pangkat polinomnya disini pangkat 1 disini yang terbesar ada pangkat 2 kemudian disini ada pangkat 5 untuk pembilang dan ini penyebutnya pangkat 3 jadi yang ini lebih besar daripada penyebutnya nah ini biasanya dikatakan eh fungsi rasional sejati ya fungsi fungsi rasional sejati nah kalau yang kedua yang gag ini tak sejati ya jadi fungsi rasional tak sejati oke nah eh sebetulnya yang akan kita bahas ini merupakan fungsi rasional yang tak sejatinya ya dimana kita akan mencoba memberikan integral seperti ini ya dan bagaimana teknik penyelesaiannya jika fungsi rasional itu berbentuk fungsi rasional sejati baik saya sedikit menjelaskan untuk fungsi rasional yang tak sejati dimana pembilang itu pangkat tertingginya lebih besar daripada apa penyebut ya nah disini biasanya kalau fungsi rasional yang tak sejati itu merupakan gabungan dari eh suku banyak dan fungsi rasionalnya ya jadi suku banyak dan rasionalnya Hai maksudnya adalah kita coba ya disini sebetulnya banyak cara ya untuk memproses memproses ininya memproses polinomnya itu oke saya coba sehapus dulu Hai salah satunya dengan apa namanya eh pembagian bersusun ya hai 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 kek jadi kita tinggal bagi saja misalkan X pangkat 5 ditambah 2 X pangkat 3 dikurangi X tambah satu kita bagi dengan X pangkat 3 ditambah 5 X nah ini salah satu cara saja ya Hai kalau kita bagi X pangkat 5 dibagi X pangkat 3 disini X pangkat 2 ya kemudian eh X pangkat 2 dikali X pangkat 3 yaitu X pangkat 5 kemudian kemudian ditambah X pangkat 2 dikali X ya berarti 5 X pangkat 3 oke nah kemudian kita kurangi ini nol ya berarti ini 2 dikurangi 5 adalah min 3 X pangkat 3 dikurangi X ditambah 1 kemudian kita bagi lagi min 3 X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 adalah min 3 min 3 X pangkat 3 kemudian min 3 X pangkat 3 kemudian min 3 X pangkat 3 kemudian min 3 kali 5 X berarti min 15 X kemudian kita kurangi lagi ini nol kemudian min 1 ditambah 15 ya oke nah eh kita sudah tidak bisa membagi lagi karena pangkatnya 1 disini pangkatnya 3 jadi hasilnya itu merupakan kemudian apa namanya polinom ini kita bisa tulis dia sebagai ya eh X pangkat 2 dikurangi 3 kemudian ditambah dengan 14 X tambah 1 ya yang ini per atau dibagi pembaginya ya X pangkat 3 ditambah 5 X nah jadi pada fungsi rasional yang tak sejati ini kita bisa tulis dia sebagai bentuk lain yaitu bentuk seperti ini atau bentuk suku banyak nah ini yang dimaksud bentuk suku banyaknya kemudian bentuk rasional ini bentuk rasionalnya ya jadi bisa dipecah seperti ini nah berbeda dengan fungsi rasional yang sejati ya fungsi rasional yaitu tidak bisa membagi dua seperti ini tidak ada suku banyak dan rasionalnya seperti itu ya jadi dia bentuk murni rasional sejati seperti ini baik gam saya kira seperti itu prolognya ya jadi yang akan kita bahas ini ya yang akan kita bahas itu fungsi rasional sejati oke bagaimana kalau kita awali dengan sebuah contoh ya contoh dari fungsi rasional sejati yang kita integralkan misalkan carilah adalah integral dari 2 dibagi X tambah 1 pangkat 3 ya oke nah ini fungsi rasional yang sejati ya ini kita bisa menyelesaikannya saya kira kalau ini turunannya satu dan ini 2dx saya kira bisa digunakan dengan cara pemisalan ya cara pemisalan misalkan u nya sama dengan X ditambah satu kemudian du nya menjadi dx ya Nah di sini ada dua du ya nanti kita bisa tulis ya apa integral saya tulis seperti ini integral 2 du nya sama dengan dx berarti du dibagi u pangkat 3 ya nah ini saya kira jawabannya adalah kita bisa kita bisa integral dibentuknya kita bisa tulis seperti ini integral u pangkat min 3 du seperti itu ya kemudian 1 per 2 dikali ya integral u pangkat min 3 kan min 2 ya min 2 u pangkat min 2 ditambah c tapi kita bisa selesaikan ini habis berarti min 1 per u kuadrat ditambah c atau kita bisa ubah u nya menjadi min 1 per x ditambah 1 kuadrat ditambah c oke saya kira bentuk sederhana ini kita bisa selesaikan dengan cara seperti itu ya oke kita coba bentuk yang agak kompleks sedikit ya contohnya 2x ditambah 2 dibagi dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 8 ini juga bentuk fungsi jadi rasional sejati ya oke nah disini kita lihat kalau kita turunkan ya misalkan ke penyebutnya misalkan gini sajalah kita misalkan u nya itu x kuadrat dikurangi 4x ditambah 8 ya jadi kalau du nya sama dengan 2x dikurangi 4 dx nah disini kita lihat du nya 2x tambah kurang 4 dx ya disini tetapi di pembilang disini ada 2x ditambah 2 dx nah berarti kita harus menyesuaikan soal ini menjadi bentuk du dx nya ya jadi kita harus ubah soal ini kita ubah soal ini menjadi 2x dikurangi 4 ya berarti supaya menjadi 2 kita harus tambah 6 ya jadi saya boleh tulis seperti ini oke x kuadrat kurang 4x ditambah 8 dx nah soal ini ini hanya perubahan untuk menyesuaikan dengan du dx nya ya jadi soal ini dan ini sebelah kiri dan kanan ini adalah soal yang sama nah ini hanya teknik saja kita supaya kita mudah untuk mengintegralkan nah sehingga kalau seperti ini kita bisa bagi ya kita bagi 2 integral ya jadi 2x dikurangi 4 per x kuadrat kurang 4x ditambah 8 dx ditambah nah integral nya berarti 6 per x kuadrat dikurangi 4x ditambah 8 dx oke oke nah seperti itu ya nah sehingga kalau kita memisalkan u ini ya berarti untuk yang pertama kita bisa ubah menjadi integral du ya karena 2x kurang 4 dx itu adalah du per u ya karena ini u nya kemudian kita tambah dengan integral ya ini integral apa namanya kita harus urai lagi ya kita harus urai lagi eh apa namanya dengan bentuk x kuadrat kurang 4x tambah 8 ya pembaginya eh adalah sebuah polinom ini eh pada video sebelumnya saya kira sudah dibahas ya bentuk yang seperti ini ya untuk untuk integral trigonometri nah seperti itu untuk x kuadrat kurang 4x tambah 8 sendiri kita bisa ubah dia menjadi eh bentuk kuadrat sempurna ya bentuk kuadrat sempurna disini saya coba saja ya di sini x kuadrat kurang 4x ditambah 8 ya sama dengan 0 jadi x kuadrat kurang 4x sama dengan min 8 nah kita dapat disini x kuadrat kurang 4x ditambah setengah dari min 4 ya kode sempurna min 8 ditambah setengah kali min 4 pangkat 2 oke x kuadrat kurang 4 eh sorry ini sudah jadi kuadrat sempurna kita bisa langsung menjadi x min 4 dibagi 2 kurang 2 ya di kuadrat kan sama dengan ini min 8 tambah min 4 bagi 2 2 4 ya 4 jadi min 4 ya nah jadi x kurang 2 kuadrat tambah 4 ya sama dengan 0 atau x kurang 2 x kurang 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 0 jadi bentuk ini kuadrat sempurna kita bisa ubah bentuk ini menjadi bentuk seperti ini seperti ini ya oke jadi ini kita bisa rubah dengan x kurang 2 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat tx oke oke ingat untuk integral du per utuh kan lon u ya dan untuk integral ini 6 ya bisa 6 nya bisa kita simpan di depan 1 per a kuadrat tambah u kuadrat nah ingat ingat rumus 1 per a kuadrat 1 per a kuadrat nah ini sama dengan 1 per a tangan inverse u per a ya ingat pada video sebelumnya ya jadi kita bisa tulis di sini 6 kali 1 per a ya a nya berarti ini kan u nya ini a nya ini a nya 2 ya setengah kali tangan inverse u per a u nya adalah x kurang 2 a nya adalah 2 oke nah seperti itu ya kalau lah ini lon u tambah lon u ditambah 6 per 2 tan ini berarti ini tambah c saja langsung seperti itu ya lalu kita rubah lagi u nya adalah x kuadrat harga mutlak x kuadrat kurang 4 x tambah 8 ditambah 3 tangan inverse x kurang 2 per 2 tambah c oke oke ini jawabannya ya oke saya kira jadi kita ada selalu ada keterkaitan ya kalau tentang integral itu kadang-kadang integral seperti ini adanya di video sebelumnya begitu ya di teknik-teknik internal yang sebelumnya baik kita coba lanjutkan kebaran menjadi pecahan parsial ya atau dikatakan disini adalah pecahan parsial itu adalah faktor faktor linear ya faktor linear nah akan tetapi disini ada beberapa pembahasan ya disini ada kalau tidak salah 6 pembahasan yang pertama faktor linear berlainan ya pertama faktor linear berlainan jadi saya jelaskan seperti ini saja ya kalau kita menemukan bentuk seperti ini kita ala 2 per x ditambah 1 lebih kurang ya dikurang 1 ditambah 3 per x ditambah 1 nah ini dikatakan bahwa pecahan ini memiliki 2 faktor linear ya faktor linear yang pertama ini ya karena penyebutnya dia linear dan faktor linear yang kedua karena penyebutnya juga linear jadi ada 2 faktor linear disini nah kalau kita menemukan bentuk yang seperti ini maka kita biasanya apa namanya menyamakan penyebut ya jadi menyamakan penyebut nah ini disamakan penyebutnya dengan kita kalikan saja kan x dikurang 1 kemudian dikali x ditambah 1 nah lalu untuk pembilangnya kita kalikan dengan apa namanya kita tulis dengan 2 dikali penyebut untuk faktor yang kedua kan jadi x ditambah 1 ditambah 3 dikali x dikurang 1 oke nah disini ya kita bisa sederhanakan juga ya sederhanakan lagi misalkan ini 2x 2x tambah 3 nya kan 5x ya 5x kemudian 2 kali 1 1 2 2 kurangi 3 min 1 ya jadi 5x kurang 1 dibagi x kurang 1 x tambah 1 oke jadi bentuk faktor linear ini ya kita bisa tulis dia sebagai bentuk apa namanya fungsi rasional seperti ini oke nah pertanyaannya adalah nah bagaimana kalau tadi kan seperti ini bagaimana kalau kita balik sekarang bentuk fungsi rasional kita ubah menjadi kita ubah menjadi faktor linear yang berlainan nah saya kira ini permasalahannya sudah di apa namanya sudah dikenal sudah di jelaskan di SMA barangkali ya nah di SMA sekarang kita coba saja dibalik ya oke misalkan persoal yang sama saja misalkan 5x dikurang 1 dibagi x kurang 1 dikali x tambah 1 atau katalah ini fungsi kuadratnya ya misalnya kita sudah diubah seperti itu maka cara pengubahannya kita gunakan supaya menjadi bentuk faktor linear artinya apa bahwa penyebut ini sudah bisa difaktorkan ya ingat penyebut bisa difaktorkan kalau yang tidak bisa difaktorkan berarti ya kembali kepada persoalan yang sebelumnya ya persoalan yang ini yang ini kan tidak bisa difaktorkan makanya dia harus menjadi kuadrat sempurna oke kita buat penyebutnya kita jadikan dia 2 faktor ini faktor yang pertama ditambah faktor yang kedua ini ya katakanlah untuk pembilangnya namanya A ini penyebut pembilang yang kedua yang kedua B nah berarti untuk faktor yang pertama adalah x dikurang 1 faktor yang kedua adalah x ditambah 1 nah tujuan kita adalah mencari A dan B ya oke nah disini ya sama saja kita kalikan ya jadi patokan kita disini adalah yang kita lihat adalah pembilangnya ya kita tulis A dikali x ditambah 1 ditambah B dikali x dikurang 1 nah kalau sudah begini kan penyebutnya sama sekarang x dikurang 1 x ditambah 1 kita boleh menulis lagi untuk yang sebelah kirinya untuk yang sebelah kirinya 5x kurang 1 dibagi x kurang 1 x ditambah 1 oke nah sekarang kita yang kita melihat untuk bagian pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama oke disini ada dua cara ya misalnya 5x kurang 1 itu kita kita tulis dia sebagai ax ditambah A ditambah B x dikurang B ya oke kita sederhanakan lagi berarti ax tambah B x a tambah B x saya bisa tulis seperti itu kemudian kemudian ditambah A kurang B ya ini 5x kurang 1 nah nanti kita akan mendapatkan bentuk yang bersesuaian dengan yang sebelah kiri ya dimana kalau ini 5x kurang 1 kalau ini A tambah B x tambah A kurang B berarti kita bisa tulis nah A tambah B nya sama dengan 5 A kurang B nya sama dengan min min 1 ya jadi saya bisa tulis A tambah B nya sama dengan 5 kemudian A dikurangi B nya sama dengan min 1 nah ini kan sistem persamaan linear ya saya kira kita bisa tulis seperti ini eliminasi ya kita kurangi ini kita dapat 2B ya 2B sama dengan 6 berarti B nya kita sudah dapat 3 ya kemudian kita eliminasi dua-duanya ya A tambah B sama dengan 5 kemudian A kurang B sama dengan min 1 yang kita eliminasi adalah yang B berarti kita tambah ya berarti ini 2A sama dengan 4 ya berarti A sama dengan 2 nah sekarang kita sudah mendapatkan A dan dan B nya sekarang ya dimana ini ya kita simpulkan saja ke atas ke sini ini bisa ditulis A nya adalah 2 per X ditambah dikurang 1 ditambah B nya 3 per X ditambah ditambah 1 oke nah sekarang bentuknya sudah sesuai ya sudah sama oke cara selanjutnya misalkan misalkan cara kedua saya tulis disini cara kedua ya bisa kita mulai dari pembilang ini ya mau dari sini boleh dari sini boleh atau pembilang yang ini supaya lebih mudah nah pembilang yang ini saya tulis misalkan 5 X dikurangi 1 sama dengan A kali X tambah 1 ditambah B kali X dikurang 1 nah kita kita melihat di sini pembuat nolnya adalah X sama dengan min 1 ya di sini X sama dengan min 1 ini pembuat nol pembuat nol kemudian untuk B nya berarti pembuat nol X sama dengan 1 nah dari dua kunci inilah kita nanti akan bisa mendapatkan A dan B oke pembuat nol untuk X sama dengan min 1 ya saya tulisnya di sini aja jika ya jika X sama dengan min 1 maka ini menjadi 5 kali min 1 min 5 ya jadi kalau saya tulis 5 kali min 1 kurang 1 sama dengan A kali min 1 1 tambah 1 tambah B kali min 1 kurang 1 jadi X nya kita ubah dengan min 1 ya karena ini sudah jelas pasti nolnya ini jadi min 6 sorry min 5 kurang 1 min 6 ya min 6 sama dengan ini pasti nol karena pembuat nolnya ditambah B kali min 2 jadi min 2 B ya min 2 B berarti 6 min 6 sama dengan min 2 B atau B nya kita sudah dapat min 6 bagi min 2 adalah 3 selanjutnya yang kedua ya jika X nya sama dengan 1 ya berarti kita masukkan saja 5 kali 1 kurang 1 sama dengan A kali 1 tambah 1 tambah B kali eh 1 kurang 1 ya ini 5 kurang 1 4 sama dengan yang B sekarang yang pasti nol ya berarti ini 2 A ya 2 A oke berarti A nya sama dengan 4 bagi 2 adalah 2 nah jadi sama saja ya boleh dengan cara eliminasi atau substitusi atau kita boleh menggunakan cara pembuat nol ini kemudian A dan B nya kita masukkan lagi ke kesini oke saya kira seperti itu ya untuk faktor linear berlainan ini belum ke integral nya ya kita belum ke integral nya saya contohkan dengan integral nya sekarang saya hapus dulu contoh ya carilah integral dari 3x kurang 1 dibagi x kuadrat kurang x kurang 6 dx oke ini bentuk integral nya kita akan mencoba ya karena penyebut dari soal ini ini bisa difaktorkan ya bisa difaktorkan jadi untuk membuat pecan parsial dia harus bisa difaktorkan jadi saya ubah dulu saya hilangkan dulu integral nya saya buat menjadi 3x kurang 1 dibagi faktor dari x kuadrat kurang x kurang 6 itu adalah 2 x tambah 2 x kurang 3 ya oke x kurang 2 ini kita bisa buat dia menjadi seperti soal yang tadi ya A per x tambah 2 kemudian ditambah B per x kurang 3 oke berarti kita lihat pembilangnya saja berarti 3x kurang 1 A kali x kurang 3 ditambah B kali x ditambah 2 oke kita buat kita akan mencoba cara yang kedua saja ya dengan pembuat nolnya ya jika X nya ini pembuat nolnya 3 berarti untuk yang kiri ini 3 kali 39 kurang 1 8 ya 8 sama dengan ini pasti 0 karena pembuat nolnya 3 ya 0 ditambah ini 3 tambah 2 5 ya jadi 5B sehingga kita dapat B adalah 8 per 5 oke selanjutnya yang kedua jika pembuat nolnya adalah min 2 jadi jika X nya itu sama dengan min 2 maka min 2 kali 3 min 6 min 7 ya jadi min 7 sama dengan min 2 dikurang min 2 dikurang 3 min 3 adalah min 5 A ditambah ini jelas karena pembuat nol pasti nol nah sehingga kita dapat A nya adalah 7 per 5 oke sekarang kita tinggal memasukkan ya berarti soal integral yang ini kita bisa tulis ya integral di sini aja integral dari 3 X kurangi 1 per X kuadrat kurang X kurang 6 DX itu bisa kita tulis sebagai A A nya adalah 7 per 5 7 per 5 kurang 7 per X tambah 2 oke di tambah ya kita buat dulu semuanya B nya 8 per 5 8 per 5 per X kurang 3 DX ya oke kita bisa langsung saja ya ini bisa di kedepankan atau kita bisa membagi menjadi dua bagian integral juga boleh ya kita langsung saja karena ini sudah sudah bisa langsung di integralkan integral nya adalah lon ya jadi yang ini adalah 7 per 5 lon X tambah 2 ditambah 8 per 5 lon X kurang 3 tambah C oke saya kira seperti itu ya jadi untuk merubah bentuk pecahan parsial itu ya caranya seperti tadi ya baik kita lanjutkan yang kedua adalah faktor linear berbeda nah faktor linear berbeda ini sebetulnya konsepnya sama dengan faktor linear berlainan ya hanya untuk berbeda ini faktornya itu lebih dari 2 oke kita contohkan saja eh contoh bentuk fungsi rasionalnya misalnya integral dari 5 X tambah 3 per X pangkat 3 dikurang 2 X kuadrat dikurang 3 X DX nah seperti ini ya ini juga sama penyebut itu bisa difaktorkan kita coba buat dulu 5 X ditambah 3 kita ubah dulu ini bisa kita keluarkan menjadi eh X ya dikali satu di sini ya dulu ya X pangkat 3 dikurang 2 X kuadrat kurang 3 X berarti eh X kali X kuadrat kurang 2 X kurang 3 ya berarti ini kita bisa faktorkan eh dia menjadi 1 3 ya jadi X eh tambah 1 X kurang 3 nah oke jadi ini kita bisa faktorkan kita bisa ubah bentuknya menjadi X tambah 1 X kurang 3 nah sekarang kita tinggal cari ya karena faktornya ini berbeda ada 3 ya berarti kita buat menjadi 3 faktor A B betala seperti itu ya C yang ini per X yang ini X tambah 1 yang ini X kurang 3 nah sekarang kita tinggal mencari A B dan C nya saya kira eh sama persis seperti yang tadi prosesnya ya nah kita eh apa namanya samakan penyebutnya dengan mengalihkannya X tambah 1 X kurang 3 ya kemudian untuk A sendiri ya berarti eh A dikali 22 ini ya X tambah 1 X kurang 3 tambah B kali B itu berarti X dengan X kurang 3 ya kemudian kemudian tambah C yaitu dengan kali X dikali X tambah 1 ya dengan ini dan ini oke sekarang sudah sama penyebutnya kita tulis lagi 5 X ditambah 3 ya oke oke selanjutnya eh dengan cara yang sama tadi ya terus lebih X kita akan mencari faktor pembuat nolnya ya misalnya yang pertama pembuat nolnya jika X nya yang pertama untuk A dulu X nya sama dengan 0 ya jika X nya sama dengan 0 maka kita dapatkan ini 3 ya ini 3 sama dengan X nya 0 berarti pasti yang B dan C itu sama dengan 0 sisanya ini ya berarti 0 tambah 1 1 ya 1 kali min 3 min 3 A jadi min 3 A ya sehingga A nya sama dengan min 1 oke seperti itu kemudian yang kedua jika pembuat nolnya yang kedua adalah X sama dengan min 1 ya X sama dengan min 1 oke berarti min 1 kali 5 min 5 min 5 tambah 3 berarti min 2 ya min 2 sama dengan nah pembuat nol untuk X sama dengan min 1 ya kita cari aja disini min 1 ini pasti 0 nih A pasti 0 C juga pasti 0 jadi sisanya yang yang B ya jadi kalau min 1 ini min 1 kurang 3 kan min 4 ya min 4 dikali min 1 adalah 4 jadi 4 kali B sehingga B nya sama dengan min setengah oke satu lagi pembuat nolnya jika X nya sama dengan 3 ya X sama dengan 3 ya X sama dengan 3 berarti 5 kali 3 15 tambah 3 18 ya 18 sama dengan nah ini pasti pembuat nolnya adalah yang ini dan ini ya A dan B karena ada X min 3 berarti sisanya yang ini oke sehingga kita dapatkan 3 kali 4 ya ini 4 berarti ini 3 12 C 12 C nah sehingga kita dapatkan C nya itu sama dengan 18 per 12 atau 3 per 2 ya oke sekarang sudah kita dapatkan A B dan C nya kita tinggal mengganti ke sini sehingga persoalan ini ya kita tinggal memasukkan saja jadi integral dari 5 X tambah 3 dibagi X pangkat 3 kurang 2 X kuadrat kurang 3 X itu kita bisa tulis kita bisa tulis sebagai integral dari A per X A nya adalah min 1 min 1 per X lalu B nya kita tambah saja dulu B nya min setengah ya min setengah per X kurang 1 eh tambah 1 lalu ditambah C lalu ditambah C C nya 3 per 2 ya jadi 3 per 2 per X kurang 3 D-E udah berarti langsung jawabannya ini adalah min lon X min setengah lon X tambah 1 tambah 3 per 2 lon X kurang 3 tambah C tambah C oke nah seperti itu ya untuk faktor linier berbeda nah baik selanjutnya adalah faktor linier berulang ya kita langsung ke contoh saja faktor-faktor linier berulang jadi contohnya disini integral x per x kurang 3 kuadrat dx nah untuk faktor linier berulang ini bentuk penyebutnya adalah bentuk apa namanya kuadrat sempurna ya jadi bentuknya kuadrat sempurna nah kalau bentuk kuadrat sempurna ya kita buat dia menjadi x kurang 3 kuadrat ini kita bisa buat dia menjadi 2 faktor yang sama ya katakanlah pertama a x kurang 3 kemudian b nah disini kuadratnya ya x kurang 3 kuadrat nah kita bentuk menjadi seperti ini oke oke kalau kita samakan penyebutnya x kurang 3 kuadrat sama dengan ya kita samakan penyebutnya dengan yang sama ini x kurang 3 kuadrat ya berarti ini dibagi ini kita dapatkan a kali x kurang 3 yang ini bagi ini 1 berarti kali b ya oke nah selanjutnya prosesnya sama ya untuk pembuat nolnya jika x nya sama dengan pertama dulu x sama dengan 3 ya jika x sama dengan 3 maka kita dapatkan 3 sama dengan ini pasti nol ya tambah b ya jadi kita dapat b nya sama dengan 3 untuk yang kedua jika disini kita lihat untuk yang kedua ini bisa sembarang ya untuk x nya misalnya sama dengan nol ya karena b disini tidak memiliki variabel jadi boleh saja bebas-bebas saja untuk nilai x ya kita misalkan x nya sama dengan nol maka kita dapatkan kalau x nya sama dengan nol nol sama dengan nol kurang 3 min tiga ayah min tiga a ditambah b ya karena b nya sudah kita dapatkan tadi min tiga a tambah tiga ya b nya tiga berarti min tiga sama dengan min tiga a dan a sama dengan satu jadi kita sudah dapat a nya satu dan b nya sama dengan tiga nah sehingga kita bisa langsung disini integral x per x kurang 3 kuadrat tx itu sama dengan integral a nya satu per x kurang tiga satu per x kurang tiga ditambah b nya adalah tiga per x kurang tiga kuadrat tx Baik selanjutnya untuk ini kita bisa langsung saja lon dari x kurang tiga ya kemudian ditambah yang ini kita harus misalkan nih misalkan u nya adalah x kurang tiga ya berarti du nya adalah dx berarti integral ini kita bisa tulis sebagai tiga dikali du per u kuadrat ya Atau atau 1 per min 1 berarti min 1 per u kali tiga ya Oke jadi ini bisa jadi min tiga eh per u nya adalah x kurang tiga yang ditambah c jadi min ya harus satu lagi lon x kurang tiga dikurangi tiga per x kurang tiga tambah c Hai baik nah seperti itu ya faktor linear berulang ya kemudian selanjutnya yang keempat adalah faktor linear berbeda dan berulang ya Nah digabungan dari eh dua konsep yang tadi ya eh contohnya saya kira langsung ke contohnya tiga x kuadrat kurang delapan x Hai ditambah tiga belas dibagi x tambah tiga dikali x kurang satu eh kuadrat dx nah disini kita lihat pada fungsi rasional ini ada eh faktor linear berbeda ya ada faktor linear berulangnya jadi kalau bentuk seperti ini ya 2x eh kurang delapan x tambah tiga belas nah ini kita bisa ubah Hai menjadi tiga buah faktor linear ya pertama yang berbeda nya dulu misalnya a per ek ditambah tiga kemudian yang B yang B nya adalah untuk yang ini yang berulangnya x kurang satu kuadrat yang c nya untuk kuadratnya sorry yang kuadrat ini ya Hai nah yang c nya berarti x kurang satu kuadrat nah sehingga kalau kita buat integral ini ya berarti integral kita ubah menjadi bentuk seperti ini ya Oke dan untuk pencarian ininya eh a b dan c nya itu sama persis seperti proses yang tadi Hai selanjutnya Hai selanjutnya untuk yang kelima adalah faktor kuadrat berbeda ya untuk faktor kuadrat berbeda ini nah kita bisa lihat perbedaannya ya bahwa disini integral daripada 6x kuadrat kurang 3x tambah satu per x sorry 4x x kuadrat tambah satu nah ini yang membedakannya ya untuk faktor kuadrat berbeda saya kasih warna nah ini ada ini ada kuadratnya disitu nah bagaimana kalau bentuknya seperti itu nah eh ini kita bisa jelaskan apabila penyebutnya memiliki faktor kuadrat seperti ini ya x kuadrat ditambah satu ya yang ini tidak bisa dipecah lagi ya tidak bisa dipecah jadi ini paling sederhana untuk bentuk yang ini x kuadrat tambah satu ini nah kita bisa uraikan menjadi faktor liniernya seperti ini ya 6x kuadrat kurang 3x tambah satu jangan dulu pakai integralnya dibagi 4x tambah satu x kuadrat tambah satu kita bisa ubah menjadi dua faktor ya dua hanya perbedaannya seperti ini untuk a ya faktor pertama 4x tambah satu nah tetapi untuk faktor yang kedua karena ini merupakan eh apa namanya bentuk faktor kuadrat maka pembilangnya kita buat menjadi bx ditambah c ya x kuadrat tambah satu ini faktor jadi perbedaannya itu ya jadi kalau kita menemukan bentuk yang seperti ini maka untuk perubahan pada faktor yang keduanya seperti ini oke proses kesananya sama seperti tadi lagi dan yang terakhir proses integralnya sama saja ya faktor kuadrat eh yang berulang dia faktor kuadrat tetapi dia juga dia juga berulang contoh berulang 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 Hai jadi gabungan ya Nah bagaimana bentuk yang seperti ini ya prinsipnya sama dengan yang kelima dan yang keempat ya Jadi kalau 6x kuadrat tambah 5x tambah 2 22 per x tambah 3 dikali x kuadrat tambah 2 dikuadratkan kita buat menjadi tiga faktor ya pertama kita tulis x tambah 3 dulu penyebutnya kemudian yang kedua karena dia kuadrat berarti kita tulis bx ditambah c untuk kuadratnya ini x kuadrat tambah 2 ya dan untuk yang ketiga untuk yang berulangnya Hai tambah 2 kuadrat oke nah jadi kita bisa bentuk menjadi seperti ini kemudian mencari abc D dan E nya sama persis dengan seperti yang tadi kalau kita buat integral yang kita menjadi integral yang DX seperti ini Oke baik saya kira karena sudah terlalu lama ya saya kira cukup sampai disini saja ya untuk bentuk-bentuk dari faktor kuadrat ya bentuk-bentuk dari integral fungsi rasional untuk proses integralnya saya kira sudah bisa dipahami semuanya ya ah kemudian disini ada beberapa soal latihan ya silahkan nanti dicoba soal latihan ini berdiskusi atau dicoba sendiri di rumah hasilnya seperti apa begitu ya ya silahkan selamat mencoba saya kira cukup sampai disini saja pertemuan kita untuk kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like dan juga share aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya Terima kasih wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh